Guna menekan kenaikan harga bawang merah dan beberapa bapokting, pemerintah Kabupaten Tabalong akan menggelar pasar murah dan mengoptimalkan inovasi julakwasi. Upaya tersebut akan dilakukan apabila harga tak kunjung turun dalam beberapa hari ke depan. Hal tersebut disampaikan penjabat Kabupaten Tabalong Hameda Munawarah usai sidak pasar Tanjung untuk memantau ketersediaan stok dan stabilitas harga bapokting atau barang kebutuhan pokok dan barang penting pada selasa 16 April 2024. Sidak pasar Tanjung ini dilakukan oleh tim pengendali inflasi daerah atau TPID Kabupaten Tabalong. Dari hasil pemantauan, komoditi bawang merah dan sayur kol mengalami kenaikan harga, serta stok kentang dan wortel mulai menipis akibat distribusi dari luar daerah belum lancar. Diketahui harga bawang merah mulai dari Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram dan sayur kol Rp15.000 per kilogram. Hameda mengatakan apabila dalam beberapa hari ke depan harga komoditi ini tak kunjung turun dan stok semakin menipis, pemerintah Kabupaten Tabalong akan melakukan upaya intervensi yakni dengan menggelar pasar murah di wilayah perkotaan hingga ke kecamatan-kecamatan. Selain itu, ia juga meminta agar inovasi julakwasi atau ojek jual sayur, sembako, ikan, kawal, inflasi dioptimalkan. Diharapkan dengan dua upaya tersebut dapat menekan harga dan mengendalikan inflasi di Kabupaten Tabalong. Kita lakukan nanti julakwasi keliling juga. Jadi ada beberapa yang keliling, selain pasar murah di tempat ya. Nah, jadi ada yang keliling. Jadi ada gerakan pasar murah keliling dari Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong, kemudian ada juga julakwasi yang bisa keliling lah nanti. Berdasarkan laporan harga rata-rata bebok ting di Pasar Tanjung pertanggal 16 April 2024, kenaikan harga juga terjadi pada komoditi daging ayam ras menjadi Rp45.000 per ekor, telur ayam ras Rp30.000 per kilogram, cabai merah biasa Rp52.500 per kilogram, dan cabai merah keriting Rp47.500 per kilogram. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.